Intro Penjabat Gubernur Aceh Bustami Hamzah mendampingi Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menghajir Effendi yang tiba di Banda Aceh Untuk meninjau pembangunan fasilitas venue utama pekan olahraga nasional Di Kompleks Stadion Harapan Bangsa Longraya pada Rabu 27 Maret 2024 Keduanya melakukan pertemuan di Kompleks Stadion Harapan Bangsa Guna memeriksa progres renovasi dan pembangunan kembali venue pond di Aceh Terus serta dalam kegiatan itu Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat Marciano Norman yang datang bersama sejumlah pengurus pusat KONI Menteri bersama PJ Gubernur dan pengurus KONI mendengarkan pemaparan progres renovasi dan pembangunan kembali venue pond di Aceh Dari pihak kontraktor yang mengerjakan sejumlah pekerjaan di sana Di antara yang dibahas yakni terkait progres masing-masing venue yang akan digunakan pada pond nantinya Seperti Stadion Harapan Bangsa, Stadion Haji di Murtala, Gedung Papsi Komplek SHB, Lapangan Tenis Jasdam, Lapangan Tenis Polda, Lapangan Tenis Komplek SHB, Gorkoni Aceh, Balai Meseraya Aceh, Lapangan Tenis Lambung, Rugby Lapangan Lambung, Rugby Seven Stadion Mini USK, hingga SMK3 PJ Gubernur Aceh Bustami menyampaikan terima kasih atas kehadiran Menteri Muhajir Effendi untuk meninjau langsung kemajuan pembangunan venue Sementara itu Muhajir Effendi menilai secara umum seluruh pengerjaan berjalan dengan baik Namun begitu, para pihak disebut harus memaksimalkan waktu yang tersisa mengingat PON akan digelar di awal September ini PON 21 Aceh Sumut 2024 dijadwalkan dibuka pada 8 September 2024 di Aceh oleh Presiden Joko Widodo Dan ditutup tanggal 20 September 2024 di Sumut oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin Pada kesempatan itu, Muhajir juga berpesan agar tidak ada pihak yang bermain dalam pengerjaan venue PON di Aceh Sehingga hasilnya benar-benar sesuai dengan target Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya